Nalurinya induk hewan buah sekalipun akan melindungi anak-anaknya. Walaupun hanya tercipta dengan naluri dan insting, induk hewan akan tetap menjaga anak-anaknya dari bahaya. Namun hal berbeda justru ditunjukkan oleh ketujuh induk hewan berikut ini. Mereka justru memangsa anak-anaknya. Berbagai penyebab menjadi alasan mengapa induk-induk ini melakukan kanibalisme terhadap keturunannya sendiri. Bahkan di saat anak-anaknya masih bayi atau berbentuk telur. Pengirsa berikut tujuh kelakuan buruk induk hewan versi on the spot. Kuda laut termasuk dalam jenis ikan dan bernafas dengan insang. Ukurannya bervariasi, sekitar 4 sampai 30 cm. Meskipun termasuk dalam jenis ikan, cara berenangnya berbeda dengan ikan-ikan pada umumnya. Kuda laut berenang dengan cara mengubah udara dari kantung renangnya. Jika kantung renang rusak atau kehilangan udara, kuda laut akan tenggelam ke dasar laut. Kuda laut merupakan satu-satunya spesies yang jantannya dapat hamil. Ini berawal saat terjadi proses perkawinan di mana sang betina memasukkan telur ke dalam kantung yang terdapat di dalam dada kuda laut jantan. Setelah melakukan proses reproduksi dengan si betina, kuda laut jantan pergi membawa telurnya dan meninggalkan si betina. Namun para ilmuwan sering menemukan kalau telur-telur yang dibawa kuda laut jantan tersebut berkurang atau dalam keadaan tidak utuh. Ternyata kuda laut jantan memakan telurnya sendiri. Hal ini dikarenakan jika kuda laut jantan mengira betinanya bermuka jelek. Maka ia akan meninggalkannya dan memakan telur-telurnya. Temu Dracula pertama kali ditemukan pada tahun 1994. 1994 oleh Philip Ward. Belakangnya diketahui bahwa semut Dracula merupakan spesies yang lengkap dan populasinya terbatas. Mengapa disebut semut Dracula? Itu karena hewan tersebut akan menyingat mangsanya yang berupa serangga hingga lupuk. Semut Dracula ini termasuk dalam Adetomirma. Satu jenis semut yang mempraktekkan semi-kanibalisme. Karena ratu dari sebuah koloni yang melahirkan larva-larva semut tersebut membuat lubang pada larvanya untuk menghisap high molym atau semacam darah serangga. Meski larva-larva tersebut tidak mati, namun kalau ratu itu tega membiarkan anak-anaknya diperlakukan sebagai makanan untuk koloni. Anak burung kaku yang satu ini diberi makan oleh induk lain. Karena induk kaku memiliki kebiasaan meninggalkan sarangnya setelah dia bertelur. Beberapa telur kaku yang tidak dijaga induknya terkadang gagal menetas akibat kurangnya kehangatan dari sang induk ataupun dibangsa oleh induk lain. Anak kaku ini contohnya. Tanpa pengalaman dan contoh dari induknya, ia terlihat bingung mencari makanannya. Sekor burung yang lebih kecil darinya melihat burung ini yang berteriak kelaparan. Ia pun memasukkan makanan ke dalam paruh sang anak kaku ini. Kebaikan burung ini membuat anak kaku mengikutinya mencari makan. Sambil terus mengeluarkan suara khasnya, ingat wajah anak burung kaku mengikuti sahabat barunya itu. Kejadian ini mungkin terlihat sangat pelangka. Dekor induk pastilah memiliki naluri untuk melindungi anaknya. Namun induk macan betul ini menemukan anaknya tak berdaya karena luka di kakinya. Karena lukanya, anak macan ini tak bisa berjalan. Awalnya sang induk mencoba menolong anaknya, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya ia berniat memakan anaknya sendiri. Kejadian ini dilihat oleh beberapa monyet yang akhirnya berteriak-teriak seperti ingin melarang niat sang induk. Beberapa kali sang induk mencoba menerkam anaknya, namun tertunda lantaran teriakan para monyet ini. Sang anak yang tidak berdaya, hanya menggapai-gapai manja induknya sambil berharap pertolongan nyata. Namun sang induk justru pergi meninggalkannya untuk sementara. Setelah lima jam berlalu, akhirnya sang anak berhasil berjalan meski harus menyeret kakinya. Besokan paginya, dalam kondisi terluka sangat parah dan hutan masih parah, induk macan betul kembali menghampiri anaknya. Ia pun melakukan tindakan yang menurutnya adalah yang terbaik, yaitu membunuh dan memakan anaknya sendiri. Sekilas, hamster merupakan hewan lucu dan mengemaskan. Meski hampir mirip dengan tikus, hamster memiliki lebih banyak fans manusia daripada tikus. Mereka kerap menjadi peliharaan favorit anak-anak kecil karena perawatannya yang mudah. Di balik kelucuannya, ternyata induk hamster juga bisa menjadi sangat kejam dengan anaknya. Jika seekor hamster melahirkan terlalu banyak anak, ia akan memakan sebagian dari anak-anaknya itu. Ini terpaksa dilakukan karena nalurisah ibu yang mungkin merasa tidak akan sanggup mengurus tanak yang terlalu banyak. Atau mungkin juga dengan pertimbangan, ia takut anak-anaknya kelak akan kekurangan makanan. Seperti induk hamster yang satu ini. Dengan cekatan dan tanpa perasaan sedih, hewan pengerat ini mengunyah tubuh anaknya sedikit demi sedikit. Mungkin Anda tak akan percaya dengan apa yang Anda lihat. Ya, terkenal sebagai hewan lucu dan mengemaskan, para induk kucing ini justru melakukan hal yang menurut kita sangat keji. Dengan berbagai alasan, induk-induk kucing terpaksa membunuh atau bahkan memakan anaknya sendiri. Menurut penelitian, ada beragam alasan mengapa sang induk bertindak demikian. Umumnya, induk kucing segera berpindah tempat tinggal setelah melahirkan. Ini dilakukan demi menjauhkan anak-anaknya dari para predator. Namun berbagai faktor mengharuskan sang induk untuk mengakhiri hidup anaknya. Induk kucing mungkin memiliki naluri yang sangat kuat untuk menebak apakah anaknya dapat bertahan hidup hingga dewasa atau tidak. Jika menurutnya sang anak ini lemah, maka ia akan membunuhnya karena tak ingin membuang air susunya sia-sia. Bahkan seperti kasus ini, beberapa induk justru memakan anaknya sendiri. Hal ini terpaksa dilakukan demi berbagai alasan. Seperti untuk pemulihan tenaga setelah melahirkan, atau untuk menghapus jejak agar tidak memancing kedatangan predator yang akan mengincar anak-anaknya yang lain. Dekor kalajengking mampu melahirkan lebih dari satu bayi. Bayi-bayi kalajengking biasanya berada di atas punggung sang induk. Terkadang bayi-bayi ini dapat terjatuh dan hal ini rupanya membuat sang induk segera memangsanya menjadi makanan. Dalam beberapa kasus, induk kalajengking akan tega memangsa anaknya sendiri ketika anak-anaknya tidak berada di atas punggung sang induk. Hal ini seolah menandakan bahwa sang anak tak cukup kuat untuk bertahan hidup hingga harus dimangsa oleh induknya. Pemirsa inilah ketujuh kelakuan buruk induk hewan versi on the spot. Terima kasih telah menonton!